Tidak terima hasil banding Ferdi Sembo mendadak lumpuh. Simak fakta berikut. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Video mencatut Ferdi Sembo beredar di media sosial. Video tersebut diunggah di sebuah kanal YouTube. Video itu disertai sampul dan judul yang menarasikan Ferdi Sembo mendadak lumpuh lantaran tidak terima dengan hasil putusan sidang banding etik. Berikut narasi dalam sampul dan judul video terkait. Tak kuat dengan putusan Sembo mendadak lumpuh dan langsung dilarikan. Hot news, Ferdi Sembo Syokberat tak kuasa dengar putusan hingga begini. Setelah video diperdengarkan untuk cek fakta, tidak ditemukan informasi terkait Ferdi Sembo. Mendadak lumpuh karena tidak terima dengan hasil putusan sidang banding. Video tersebut membahas seputar pengajuan banding Ferdi Sembo usai menerima sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Atau PTDH dalam sidang etik kasus Brigadier C. Namun kekinian menjelis banding, sidang banding etik adalah memutuskan menolak permohonan banding Ferdi Sembo. Sehingga Sembo resmi dipecat dari Polri. Ada pun sejumlah artikel yang dibacakan dalam video diantaranya artikel dari Warta Ekonomi berjudul Tidak diadiri Ferdi Sembo hasil sidang banding kode etik diumumkan Polri hari ini. Artikel detik news berjudul, seluruh hakim banding sepakat tolak banding Ferdi Sembo. Dan artikel dari tribun news, Ferdi Sembo tolak dipecat hingga kini masih anggota Polri. Kapolri terima permohonan sidang banding. Jadi berdasarkan hasil penelusuran video dengan raci Ferdi Sembo mendadak lumpuh karena tidak terima dengan hasil putusan sidang banding adalah tidak benar. Faktanya tidak ada informasi valid yang mendasari klaim tersebut. Terima kasih telah menonton! Video tersebut berjudul 3 anggota DPR RI menerima swab Ferdi Sembo resmi ditahan hari ini. Belansir dari FB Periksa Fakta, tidak ada pengenuman resmi di situs web Kaprika tentang penangkapan anggota DPR karena menerima swab di Ferdi Sembo. Penelusuran gambar terbalik menggunakan tangkapan layar dari video menyesatkan, menemukan tayangan awal diambil dari laporan berita Kompas TV. Video Kompas TV itu menunjukkan KPK dan mengumumkan ke Romani, Rektor Universitas Lampung sebagai tersangka sewa penerimaan mahasiswa baru. Ada kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh Kapolka pada hari Jumat. Tim KPK telah menamankan 8 orang dunia yang Lampung, Bandung, dan Jumat Bali. Pertama saudara TRM Rektor Universitas Lampung kemudian 2020-2024, kata wakil KPK dan mengumumkan dalam video itu, menyebutkan Romani sebagai TRM. Kemudian video yang memperlihatkan Rektor Universitas Lampung kemudian 2020-2024, di video ini yang telah diingatkan di saluran YouTube tersebut. Di video itu, Rektor Universitas Lampung kemudian, untuk melakukan kasus pembunuhan terhadap Rektor Universitas Lampung kemudiannya. Sebenarnya tidak menyebut nama dan selanjutnya mengklarifikasi ternyataannya dengan mengatakan kalau dia salah ucap. Selanjutnya video yang memperlihatkan Rektor Universitas Lampung kemudian, diambil dari segmen berita 1 tahun 2017 ini. Di mana ia mengatakan hukuman mati tidak menjamin akan memberikan efek jeraf bagi Rektor. Sedangkan narasi di bagian akhir video diambil dari situs berita Tribune News berjudul terlacak sejar digital anggota DPR RI, pembela Ferdi Sambo, Ketua IPW Kasibo Jalan soal sosoknya. Artikel tersebut mengutip kesaksian segerikan anggota makamah kormatan DPR pada hari sebelumnya. Dalam kesempatan yang sama, dia membuat klarifikasi dan mengaku terpelas yang beda dalam mewawancara dengan media dan dia menemukan tidak ada anggota parlemen yang disuap oleh Sambo. Jadi kesimpulannya, video yang mengklaim KPK menangkap 3 anggota DPR karena terima suap dari Ferdi Sambo adalah tidak benar. Tidak ada informasi resmi dari KPK tentang penahanan anggota DPR terkait kasus Sambo. Video itu berisi kumpulan tayangan yang tidak saling berkaitan, termasuk konteks KPK tentang perangkapan kasus korupsi di Universitas Lampung. Dengan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan. Pastikan itu berasal dari sumber terpercaya sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton